Karena banjir tidak pernah melihat kota Pekalongan dan kabupaten Pekalongan, itu namanya air mau lewat enggak pernah permisi. Pokoknya mau lewat, lewat saja tidak peduli siapapun diterjang. Maka inilah pembangunan kawasan yang kita harapkan nantinya menjadi satu model baru untuk menyelesaikan. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya akan disampaikan pemaparan inovasi pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional dan provinsi oleh Bupati dan Balikota se-ex Karsidenan Pekalongan yang akan dipandu oleh moderator Rektor Universitas Muhadi Setia Budi Perubes. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Robi Setia di MM, kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan Bapak Ibu serta para hadirin sekalian. Untuk mengawali acara ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Robi Setia di Bapak Ibu, saya Rektor Universitas Muhadi Setia Budi. Dan tadi kita siap untuk satu desa untuk tertinggal dengan Universitas Muhadi Setia Budi untuk membantu meningkatkannya. Baik, untuk mengawalinya saya pantun dulu Pak Gubernur, pantun Pak. Sendal pengganti sepatu, lilin pengganti lampu. Satu hal yang harus kita tahu, musrembang wil ini sebagai pemersatu. Baik, untuk mengawalinya Bapak Ibu yang sehormat Pak Gubernur selanjutnya ada warga pesisir berbes Bapak. Warga pesisir berbes yang ingin urun rembuk bareng Bapak Gubernur. Desanya namanya Kaliwingi Pak. Enggih, Kaliwingi. Oke, sudah. Kita video conference Bapak, oke baik. Sudah, desanya apa tadi? Kali, Kali Kulwingi. Kali Kulwingi. 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 Kali Wululingi. Ya, saya nunggu lah. Ya, wis Pak. Kecamatan mana itu? Dalam. Kecamatannya? Kemacatan Berbes. Kecamatan? Berbes. Kota? Berbes. Kecamatan Berbes. Kecamatannya Berbes. Enggih. Oh, tapi desa. Enggih, desa. Silahkan. Ngeluh. Munggu, Bapak, Ibu. Salam untuk Pak Gubernur. Bapak, Ibu, Wali Kota. Di sini ada Bapak, Ibu, DPR, RI, DPD. Munggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cakapkan selamat siap Pak Gubernur. Ini kami berkenalkan, nama saya, Suratno SD, Kepala Bejaran Lenggim, Kejahatan Berbes, Kabupada Bebes Pak. Panggilannya siapa Pak? Ratno. Ratno. Pak Ratno. Angka kematian Ibu melahirkan di jenengan sampai hari ini berapa? Tidak ada. Tidak ada? Tenang nih. Oke. Angka kematian Balita berapa hari ini? Tidak ada juga? Oh ini panjang KDC hebat kok. Apa menangnya yang bisiki lebih hebat lagi? Ya. Jumlah penduduk miskin di tempat panjenengan berapa? Malah tebak-tebakan mumet ini. 433an ini saya dititipi bule anggota Dewan ini. Stuntingnya berapa? Stunting ada satu. Ada satu. Oke. Penyandang disabilitas di desa itu ada berapa? Ada empat. Ada empat. Tepuk tangan dong ini Pak Kadesnya oke loh ya. Ebat-ebat-ebat. Pak Kades. Iya Pak. Coba paparkan ke saya tiga persoalan yang hari ini jenengan gak mampu menyelesaikan di desanya. Apa? Tiga saja. Istilah sebab. Tiga persoalan yang sekarang berat jenengan gak bisa. Rasa paparan. Kok paparannya tambahan gue yang bawa WA karena aku beres. Tiga persoalan yang mungkin untuk, ini tidak bisa Pak, untuk jenengan desa diadakan untuk jenengan desa. Ya diantaranya persoalan-persoalan yang mengakibatkan kebajianan di berkes juga Pak. Karena kalau misalnya yang istilahnya besar itu tidak tahu kebuangan hanya jenuh satu tajam Pak. Diantaranya akan ini kuat Pak. Oke oke Pak satu-satu, satu-satu. Persoalan pertama banjir gitu ya. Banjir, banjirnya di Kalimana? Ya, sojatan Kalibetik Pak. Ya. Sojatan Kalibetik itu akan mengurangi persempatan air yang datang dari selatan Pak. Jadi kalau seandainya ada sojatan Kalibetik itu diantaranya bisa mempercangkan persoalan yang ada di Kalibetik dan juga bisa kalibetik itu sendiri Pak menurut saya. Oke, satu banjir nge. Ini soalnya di belakang saya sudah nyatet semua. Yang kedua Pak. Yang kedua Pak. Yang kaitannya dengan diantaranya tentang masalah sampah Pak. Apa? Kami masalah sampah Pak. Oh sampah. Di jenisnya kami ini masyarakat sudah banyak untuk masalah kaitannya dengan agosian untuk bersiap sampah di Solopan dan sebagainya. Sudah sangat bagus tetapi peralatan kami yang masih minyik. Dan kami mempengingkinkan istilahnya nanti sampah bisa dimanfaatkan melalui alat-alat yang bisa merubah sampah menjadi barang-barang yang lebih dimanfaat Pak. Oke, sampean jenengan sebagai kades ngelola sampah di desa jenengan sanggup atau tidak? Insya Allah sanggup Pak. Yowes, surah masalah. Maksudnya kami minta hubungan-minta hubungan untuk produksi mesin pencacah sampah. Untuk mesin pencacah sampah, itu sarana-saranya kami masih kurang Pak. Mesin pencacah sampah, pencacah, mesin apa? Pencacah plastik Pak, pencacah plastik atau 2.6. Oh pencacah plastik, pencacah plastik berapa harganya? Oh belum tahu, coba dimusyawarakan dulu, nanti dana desa jenengan bisa berapa, kurangnya tak bantu. Oke, oke ya, yang ketiga. Yang ketiga, normalisasi kalinipon Pak. Normalisasi kalinipon kalau tadi itu sedia tanpa, kalau ini normalisasi kalinipon. Karena banyak hidupan-hidupan yang ada di desa kami, ini terjadi yang akhirnya di Kabupaten Bebes, Pak Taba, itu mengalami kebanjiran. Karena masih banyak hidupan-hidupan yang ada di daerah kami, Pak Taba. Oke, nanti biar dicek. Jadi satu tadi banjir, dua soal sampah, tiga kali lagi ya. Oke, nah sekarang, di antara yang hadir di belakang jenengan itu yang mewakili kelompok perempuan ada enggak? Ada. Ada? Nah, sini suruh nyampaikan. Ayo ibu. Oke, kita ibu indang ini. Ibu indang apa butututik ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdiri ibu, enggak kelihatan dari sini. Ya. Eh, ada fotoku enggak bisa dihasilkan ini. Duga ini, Pak, dari kelompok perempuan kisir, karena berdiri menemukan kisah terapas. Ya, oke. Yang mau disampaikan apa persoalannya? Perusahaan yang disini, kebenarnya saya minum maaf ya, Pak. Ya, enggak apa-apa. Minta maafnya nanti kalau lebaran. Oh, enggak, enggak. Ini kalau terima kasih enggak apa-apa, udah cukup aja. Kira-kira jenengan ketemu ini, banyak pejabat di sini, kelompok perempuan butuh diselesaikan persoalannya oleh pemerintah yang mana? di sini kelompok perempuan yang ada masalah pemasaran, Pak. Jadi, pemasaran yang saya lakukan di... Pemasaran yang ada di sini, di sini ini bisa, Pak. Apa-apa? Pemasaran, Pak. Pemasaran. Pemasaran apa? Pemasaran yang garam, Pak. Garam. Ini pemasaran apa penasaran, aku ya bingung. Petani garam. Untuk pemasaran garam itu kami, ini maka kami tidak bisa, Pak. Jadi kami punya kendala, bagaimana caranya memasarkannya, Pak. Dan kami bisa di kelompok, dan kami bisa di kelompok. Oke, oke. Bu, Bu, jenengan petani garam. Garamnya garam apa? Garam rebus, Pak. Garam rebus, mana coba? Oh, iya, 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 iya. Oh, itu. Oh, gini, we, sapi. Cengro, dudur, Pak, lurah. Woy, dudurun. Alah, kenden. Ah, mako, yotulan. Geng, 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 geng. Oh, itu. Selama ini dipasarkan di mana, Bu? Baru di Drebos. Yuk, di Drebos. Dari Undip, Pak. Oh, dari Undip? Oh, iya, serampung dibantu Undip, Pak. Cuma belum. Oke, oke, oke. Oke, nanti biar dibantu ini di belakang saya, banyak juga yang mengelola. Tolong nanti operatornya, kita minta nomor teleponnya, Ibu. Siapa mau, ya? Ibu Sinten, Bu? Ibu Dewi Yul, oke. Kami ingin menjalani, Pak. 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 Oh, enggak, enggak, oke. Masalahnya belum bisa, tapi kami belum menjalani, PSSI yang harus. SNI, ya? SNI, Pak. Oke. Oke. Oke, terima kasih, Bu. Bu, nanti saya minta nomor handphonenya, ya? Iya, Pak. Oke. Nanti kita WA-an, oke? Sama-sama. Tolong ya, nanti Ibu ini dicatati nanti, biar dari UKM ya, biar dibantu cara menyampaikan. Oke, biar kita lebih cepat. Pak Lurah, siapa lagi dari masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi? Enek orang? Anak-anak? Ulama? Assalamualaikum, Pak Gudrun. Kem salam. Sobuk siang. Oke. Dengan Rusjah, Pak Gudrun. Siapa? Rusjah, Rusjah, Pak Gudrun. Oh, ya. Rusjah. Biasanya Pak Gudrun. Biasanya Pak Gudrun. Ya, jangankan ngas lo di mana? Saya kejahatin, Pak Gudrun. Tukang menjadi mangrove. Apa? Tukang menjadi mangrove. Oh, mangrove. Tukang kegung, Pak Gudrun. Ya, oke. Oh tumbuhnya manger Oke saya ngerti Jendengan sekarang mau usul apa Ternyata Ternyata manger Saya hanya Sedimentasi Sedimentasi Mau dikeruk Oh ya Intinya Intinya mau dikeruk gitu ya 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 Ini saya sudah terbanyak Ternyata kompun Ternyata 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 Terima kasih.